Intro Shalom selamat hari minggu adik-adik Shalom selamat hari minggu Apa kabar? Dasyat dan luar biasa Yes, yes, yes Iya senang sekali Di balah hari yang kita tunggu-tunggu Dimana pada pagi hari ini Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Nah adik-adik Kakak harap adik-adik semua Dalam keadaan sehat-sehat Nah pada pagi hari ini Ayo silahkan ambil buku Dodik Haleluya Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 194 Ayat 1 dan ayat 2 Saya sihol usihanku Dan dilanjut dengan nyanyian Matahari bersinar terang Saya sihol usihanku Am Yesus Tuhan Baik terima kasih Baik terima kasih Baik terima kasih Bersambungan Hai seholusi harku, Hab Yesus Tuhan ki, Kan lupa ningon saut, Di tangi bapai, Sonaha bahenonku, Lawan jalan koni, Ai anggolam Tuhanku, Manolo mawi ji, Kita lanjut bernyanyi, Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, Burung berkicau lah senang, Harung semerbak lah bunga di padang, Semuanya menghadap kepada Tuhan, Dan memuji nama Tuhan yang Esa, Dan memuji nama Tuhan yang Esa. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, Semangat ya kita sekali lagi menyanyikan, Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, Burung berkicau lah senang, Harung semerbak lah bunga di padang, Semuanya menghadap kepada Tuhan, Dan memuji nama Tuhan yang Esa, Dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekarang marilah kita mulai kebaktian kita, Di dalam nama Allah Bapak, Dan Tuhan Yesus Kristus, Serta roh kudus, Pencipta langit dan bumi, Amin, 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 Amin sungguh besar, tiada bandingnya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapanmu dalam ibadah ini. Membawa pujian dan masmur untuk memuliakan namamu. Biarlah rohmu memenuhi hati dan pikiran kami sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi engkau dan sesama. Sehingga pengorbanan anakmu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah masih semangat bukan? Tentu ya. Iya. Tuhan Yesus berkata jikalau kamu meminta kepadaku dengan hati yang bersungguh-sungguh hati yang selalu bersuka cita bersabar dan berdoa, Tuhan akan mengabulkannya. Kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. ku yakin saat kau berfirman ku menang saat kau bertindak hidupku hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku ku 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Kucijatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Adik-adik jangan pernah bosan meminta kepada Tuhan Sebab Tuhan itu baik dan teramat baik Kita nyanyikan sekali lagi Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa lu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Kucijatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Sekarang kita akan mendengarkan titah Tuhan Minggu lalu Adik-adik mendengarkan titah yang kedua Nah minggu ini kakak juga akan menjelaskan titah yang ketiga Adik-adik di rumah Dengar ya Nah disini kakak dulu yang mengucapkan Lalu inang guru sekolah minggu Lalu adik-adik yang di rumah Titah ketiga Tita ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Dengan sembarangan Dengan sembarangan Sebab Tuhan Sebab Tuhan Akan memandang bersalah Akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya Orang yang menyebut namanya Dengan sembarangan Dengan sembarangan Amin Ya adik-adik semua yang manis-manis Pasti masih duduk yang manis bukan? Iya Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh inang guru sekolah minggu Nah adik-adik persiapkan alkitabnya Persiapkan hatinya Persiapkan juga telinganya Untuk dengar-dengar firman Tuhan Nah tema kita pada pagi hari ini adalah Kerja buat Tuhan Nah adik-adik inang undang untuk berdiri Kita bernyanyi Kerja buat Tuhan Kita lakukan gerakannya ya Kerja buat Tuhan Selalu manis Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senang Dipanggil Tuhan Selalu manis Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara Serta Tuhan Serta Tuhan selalu manis Serta Tuhan selalu manis Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Kita nyanyikan sekali lagi Kerja buat Tuhan Kerja buat Tuhan Selalu manis Biar kukul saling Selalu manis Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senang Dipanggil Tuhan Selalu manis Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara Serta Tuhan selalu manis 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 Serta Tuhan selalu manis 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 Serta Tuhan selalu manis Adik-adik sekalian Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ayo lipat tangannya Pejamkan mata dan tunduk kepala Kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena engkau tetap bersama-sama dengan kami Kami telah menyanyikan kidung pujian kami Sebagai tanda syukur kami kepadamu Dan kami telah mendengarkan titahmu Tuhan Ajar kami Tuhan Agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Saat ini Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu Ya Tuhan Jagai seluruh anggota tubuh kami Agar kami mampu menerima firmanmu Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah Kami telah siap mendengarkan Amin Amin Ayo ambil bukunya Adik-adik sekalian Kita baca secara bersama-sama Yang diambil dari kejadian 6 Ayat 14 Sampai ayat 16 Begini bunyinya Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kofir Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya Dan 30 hasta tingginya Buatlah atap pada bahtera itu Dan selesaikanlah bahtera itu sampai tuanya pada Sekali lagi Sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintunya pada lambungnya Buatlah bahtera itu bertingkat bawah Tengah dan atas Demikian firman Tuhan Nah adik-adik sekalian Sekali lagi inang menyapa Salam buat kita semua Ya Adik-adik sekolah minggu Mungkin diantara kita Pernah disuruh mengerjakan satu pekerjaan Padahal pekerjaan itu agak sulit Bagaimana sikap kita Bagaimana Tindakan kita Mungkin Kita kesat karena kita gak tahu Kita kesal atau marah karena kita tidak mampu Bahkan Mungkin kita menyerah Saya gak bisa Mungkin ada juga diantara kita yang menangis Anak-anak yang kami sayangi Mari kita lihat kembali Teks Ambilan kita hari ini Seorang yang disuruh oleh Tuhan Bernama siapa tadi dek? Nuh Nuh disuruh Tuhan Membuat sebuah perahu Perahu yang sangat besar Bisa kita bayangkan Mungkin adik-adik pernah Naik perahu Ataupun bahterak Ataupun kapal Seperti di Danau Toba Ada kapal apa disana nak? Ada kapal Ihan Mungkin adik-adik pernah itu naik itu kapal Tapi Kapal yang dibuat oleh Nuh Jauh lebih besar Dari kapal yang Pernah kita Itu Membuat kapal yang panjangnya Berapa katanya tadi? Seratus lima puluh Hasta Kira-kira Seribu kilometer Bayangkan Lebarnya berapa? Lima puluh Tingginya berapa? Tiga puluh Berapa tingkat katanya tadi? Tiga tingkat Ada tingkat atas Ada tingkat tengah Ada tingkat bawah Kayunya pun Bukan kayu sembarangan Kayu kofir Yang kuat Yang tahan Bisa kita bayangkan Bagaimana Nuh membuat itu Pasti sulit Pasti susah Bahkan Tuhan juga Menyuruh Nuh Menangkap Masing-masing Hewan Berpasang-pasangan Satu pasang Hewan Bukan hanya burung Bahkan disuruh juga Menangkap apa? Harimau Harimau itu adalah Juga hewan Dia menangkap Jantan dan betina Memasukkan Kedalam kapal itu Bahkan ular juga Tangkap Bisa kita bayangkan Bisa kita bayangkan Begitapa sulitnya Selalu mengejek Selalu mengejek Nuh Mengatakan Orang gila Orang-orang itu Menyatakan Nuh orang gila Kenapa? Dia membuat kapal Dimana? Di daratan Biasanya Orang membuat kapal Dimana? Dekat pantai Tidak Tapi Nuh Tidak membantah Dia punya prinsip Saya kerja Buat Tuhan Tuhan yang menyuruh saya Tuhan yang menyuruh saya Membuat Bahtera yang begitu besar Saya tidak boleh tenggeluh Saya tunduk kepada Perintah oleh Tuhan Memang benar adik-adik Setelah Nuh membuat Berhari-hari Bahkan berbulan-bulan Dia tidak menangis Dia tidak memberontah Dia percaya Ketika Tuhan Menyuruh saya Tuhan sudah Mempersiapkan Segalanya Memang betul Akhirnya Pekerjaan Nuh itu Apa hasilnya? Ketika Tuhan Membuat air bah Mereka selamat Karena ada apa? Ada kapal Mungkin kalau Nuh Tidak membuat Kapal Mereka tidak Selamat Mereka juga Tenggelam Hewan-hewan Juga mati Semua Tidak bisa Kita nikmati Sekarang Tapi ini Karena perbuatan Nuh Karena Nuh Tunduk kepada Perintah Tuhan Ada orang-orang Yang selamat Berapa orang Nak? Berapa orang Adik-adik? Delapan Anak Nuh berapa? Tiga Siapa namanya? Sem Ham Jabet Tiga Dan menentunya Tiga Istrinya Satu Tambah satu Lagi Si Nuh Ada berapa Orang yang selamat? Delapan Orang Mereka Tenggelam Hewan-hewan Juga Tenggelam 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 Pekerjaan Oleh Nuh Ada orang-orang Diselamatkan Adik-adik sekalian Mungkin kita juga sering Mempunyai tugas Tugas dari sekolah Tugas MTK Katanya sulit Sering kita mengeluh Matematika sulit Tidak tahu ma Tidak tahu pak Akhirnya siapa yang disuruh Mengerjakan Bapaknya Kakaknya Nanti yang pintar Siapa? Bapak Tidak ada Nanti bapak Kita celaka Oleh karena itu Seberat Apapun Tugas yang diberikan Kepada kita Mari kita kerjakan Itu Dan ingat Pekerjaan itu adalah Kerja buat Tuhan Apapun yang kita kerjakan Sepanjang Itu Sesuai dengan Perintah Tuhan Mari kita lakukan Dengan baik Ketika mama Menyuruh kita Nyuci piring Ingat Pekerjaan ini Untuk Tuhan Karena Tuhan Senang Melihat Orang-orang yang taat Dan setia Seperti Nuh Pekerjaan Nuh tadi Sekali lagi Inang katakan Pekerjaan Nuh Bisa menyelamatkan Orang lain Mari pekerjaan kita Sekarang Belajar Ataupun Membantu Ibu di rumah Membantu Bapak di rumah Itu juga Nanti Mampu Menyelamatkan Kita Sebab Dapat Meraih Cita-cita-cita Jadi seberapa Apapun Pekerjaan itu Kalau Kita kerjakan Dengan hati Senang Dan ingat Pekerjaan itu Adalah Untuk Tuhan Seperti lagu kita tadi Kerja Buat Tuhan Selalu Manisih Ya Jangan kalau disuruh Mengerjakan Tugas Menang Menangis Katanya Selalu dengan Manisih Ataupun Dengan Kiram Oleh karena itu Adik-adik Mari kita Pekerjaan Apapun itu Minta Kekuatan Sama Tuhan Karena Tuhan Punya Segalanya Dan Lakukan Pekerjaan Itu Dengan Baik Itu Akan Berguna Bagi Dirimu Dan Bagi Setiap Orang Yang Ada Di Sekitar Amin Mari kita Bertua Kembali Kami datang Kedera Ya Tuhan Mengucapkan Ujian Dan Syukur Kami Karena Hari ini Tuhan Engkau Mengingatkan Kami Agar Kami Dalam Melakukan Pekerjaan Apapun Pekerjaan Sesulit Apapun Kami Mampu Tuhan Dan Mau Melaksanakannya Dengan Baik Dengan Terutama Tuhan Dalam Kehidupan Kami Sehari-hari Kami Sebagai Anak Sekolah Minggu Sebagai Pelajar Tuhan Yang Duduk Di Jenjang Pendidikan Saat ini Kiranya Berkati Kami Tuhan Berikan Kepintaran Daripadamu Buat Kami Agar Kami Menjadi Anak-anak Yang Pintar Anak-anak Yang Taat Kepadamu Anak-anak Yang Taat Kepada Orang Tua Berkati Juga Orang Tua Kami Tuhan Berikan Kepada Mereka Umur Yang Panjang Suka Cita Bahkan Berikan Kepada Mereka Rejeki Daripadamu Agar Mereka Mampu Menutupi Segala Kebutuhan Kami Tuhan Tuhan Jika Ada Di Antara Orang Tua Kami Yang Sakit Ulurkan Tangan Pengasihan Tuhan Buat Mereka Sembuhkan Mereka Tuhan Karena Kesembuhan Itu Ada Pada Tuhan Jika Ada Yang Sedih Tuhan Hibur Mereka Karena Kami Tahu Penghiburan Itu Ada Pada Tuhan Tuhan Hari Ini Kami Serahkan Seluruh Jiwa Dan Raga Kami Kepadamu Dan Ingatkan Kami Tuhan Agar Kami Tetap Setia Kepadamu Terima Kasih Untuk Semuanya Tuhan Amen Adik Adik Mari kita Persiapkan Persembahan Kita Buat Tuhan Dan Sebelum Kita Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Mari Kita Mendengarkan Firman Tuhan Pada Pada Masmur 50 Ayat 14 Persembahkanlah Syukur Kepada Allah Dan Bayarlah Najarmu Kepada Yang Maha Tinggi Sekarang Marilah Kita Mengumpurkan Persembahan Kita Dan Kita Bernyanyi Sejuta 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 Seratus Seratus Persembahanku Adalah Seratus Setiap Hidang Tulus Persembahanku Adalah Seratus Setiap Dan Tulus Persembahanku Adalah Seratus Sejuta 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 Persembahanku Adalah Sejuta Setiap Jujur Dan Taat Persembahanku Adalah Sejuta Setiap Jujur Dan Taat Persembahanku Adalah sampai cinta 1 Minor-sebodot seven HIS visual bersembahanku ada yang kebuah ini Allah yang bersambah telah kedua jiwa bandingi Allah yang bersambahanku Adalah semuanya Dan engkau juga memberikan Rejeki bagi mereka Dan saat ini Tuhan Sebagian dari pemberianmu Buat orang tua Telah kami kumpulkan di depan ini Tuhan Kiranya Tuhan Berkati persembahan ini Agar menjadi persembahan yang kudus Di hadapanmu Dan tambahkan juga Tuhan Berkat-berkat buat kami Tuhan Agar pada hari-hari yang datang juga Kami tahu Tuhan Memberikan persembahan kepadamu Amin Mari kita sama-sama Mengucapkan O Jesus Hasomani O Jesus Hasomani Hanami haganu Pasada uhurnami Asetorangganu Semboi daladun nami Salakana tursa Dopham Hasomani Torang Akehuja Amin Kita terima berkat dari Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai kita semua Amin Salam buat kita semua Salam Selamat bertemu kembali Untuk minggu depan Kita juga persiapkan hati dan pikiran kita Untuk minggu depan Kita bersama-sama kembali Beribadah di rumah masing-masing Tuhan Yesus memberkati Dadah Terima kasih